Halo perkenalkan saya Zawo Kisipan Obayahita atau biasa dipanggil Azza saya adalah mahasiswa tingkat akhir dari desain produk ITS sekarang saya sedang menyelesaikan perancangan tugas akhir saya yaitu sepeda listrik untuk berdagang keliling dengan konsep interstable configuration baik jadi di perancangan ini dilatar belakangnya oleh trangkum MKM FNB yang akhir-akhir ini banyak menerapkan bisnis model berjualan keliling pada usaha mereka seperti menggunakan foodtruck ataupun sepeda listrik karena bisnis dengan gaya tersebut memungkinkan para pelaku usaha untuk mengekspansi tanpa investasi yang besar ke properti fisik di lain sisi pemerintah juga memiliki komitmen untuk bisa mencapai net zero emission pada tahun 2060 salah satu caranya adalah dengan memberi dukungan kepada masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik dari kedua fenomena tersebut saya melihat peluang untuk mengembangkan sebuah sepeda listrik yang ditujukan kepada para pelaku usaha FNB di Indonesia sepeda listrik dipilih karena merupakan salah satu transportasi hijau dan memiliki biaya operasional yang lebih rendah jika dibandingkan menggunakan untuk menggunakan foodtruck maupun pop-up booth sehingga diharapkan hal tersebut dapat membantu mengurangi emisi karbon dan produksi udara juga lebih bisa menjangkau para pelaku MKM FNB di Indonesia untuk memperkuat data-data pada penelitian ini saya melakukan peranawancara dan mengobservasi aktivitas dan kebutuhan pada beberapa pelaku usaha pertama saya pergi ke kota Taten untuk mendatangi Kiwa dimsum dan memokofi and roastery yang merupakan UMKM FNB yang saat ini merunning bisnisnya pada kedai fisik dan berencana untuk memperluas jaringan dengan memakai model bisnis keliling dan berikut adalah data yang saya dapatkan kemudian saya pergi ke Kota Malang Jawa Timur untuk mengamati kondisi existing pendagang keliling makanan dan minuman dan berikut adalah data yang saya dapatkan setelah semua data terkumpul saya dapat merumuskan permasalahan masalah pada kasus ini berikut adalah perumusan masalahnya dan dari beberapa rumusan masalah yang tersebut saya dapat menentukan objektif pada perancangan ini dan berikut adalah objektif perancangan pada judul kalian untuk dapat mencapai objektif perancangan ini saya melakukan berbagai studi dan analisis yang dibutuhkan dari hasil studi dan analisis yang telah dilakukan saya dapat membuat konsep awal perancangan ini dalam bentuk keywords yaitu utility interchangeable dan mobile dari keyword-keyword tersebut kemudian saya visualisasikan kedalam bentuk mood board dan image board sebagai acuan saya dalam mendesain sehingga memudahkan saya untuk masuk ke tahap sketsa ideasi pada sketsa ideasi saya menghasilkan sebanyak 50 ide yang saya kerucukan ke dalam tiga alternatif desain yang diolah dalam bentuk 3D model ketiga alternatif desain tersebut kemudian dilakukan scoring untuk mendapatkan final desain yang akan didevelop ke dalam bentuk prototype dengan ini saya mempersembahkan Hawkers spedialistik rada tiga dengan sistem ente cincumbel pada kargonya agar dapat menyesuaikan berbagai jenis kebutuhan bisnis UMKM FNB di Indonesia untuk mengekspansi bisnisnya selamat menikmati 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 selamat menikmati